Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel BFI Instalasi Channel yang membahas review produk dan juga instalasi sound system Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah speaker kolom terbaru dari TOA Yaitu YS107AS Ini adalah speaker pengganti YS102 Yang kolom TOA model lama yang almini itu YS102 itu sudah tidak diproduksi lagi Sekarang ada keluaran terbaru yaitu YS107 Dimana speaker ini mempunyai daya yang sama dengan YS102 Yaitu 10W Langsung aja kita akan unboxing sama-sama Oke disini kita mendapat kartu garansi dan juga buku panduan pemakaian Terus ada apa lagi disini Seperti ini ya Speakernya ya Speakernya modelnya setengah agak oval ya Bahannya dari plastik ABS Kalau yang tipe lama YS102 itu bahannya almini ya Yang ini bentuknya sedikit melingkar Ya agak oval Speakernya ada dua Jadi si speakernya ini dua ya Ini unit speakernya Terus untuk bracketnya sendiri Kayaknya Bentar saya buka dulu Seperti ini bracketnya Bracketnya seperti bracket F2000 ya kecil Nanti kita akan Coba bongkar Ini ya bracketnya seperti ini ya Cuma Pengait gini Seperti F2000 Bracketnya Ada dua bagian Jadi tinggal ngacap gini Dan ini Bau tengahnya sini Nanti masuk sini Untuk pengaitnya Jadi cuma ada dua bagian gini Ini untuk Naik turunnya atas bawah gini Nanti ini Biasanya yang ini Nempel ke tembok Yang kayak gini Biasanya nempel ke tembok Yang ini Nempel ke speakernya Disini ada Empat baut speaker Empat baut untuk Masang Bracketnya Yang ini Yang nempel ke speaker Seperti ini Cara pasangnya Jadi ini nanti bisa Naik turun Terus ini nanti Dibungkan yang menuju Ke tembok Jadi ini cuma bisa Naik turun aja ya Untuk kiri kanannya Nggak bisa ini Untuk kanan kirinya Nggak bisa Jadi cuma Atas bawah gini aja Untuk kanan kirinya Nggak bisa ini Kalau kalian ingin Merubah Anunya Kanan kiri Menjadi Atas bawah Ya tinggal Pindah posisi Bracketnya ini Kalau seperti ini Bisa kanan kiri Tapi posisi Yang ini bisa Atas bawah Jadi jika Kalian ingin Arahnya Atas bawah Atau kiri kanan Kalian tinggal Pindah posisi Bracket Yang nempel Di speaker ini Oke Untuk unboxingnya Cuma dapat Itu tadi ya Disini cuma Dapat kartu garansi Dan buku Petunjuk pemakaian Unit speakernya sendiri Dan juga Bracketnya Belakang sini Tertulis Pengeras suara Kolom speaker Model ZS 107AS Daya nominal 10W 100V Line ya Jadi ini Speaker Impondensi Tinggi Menggunakan Output 100V Atau Inputnya 100V Harus menggunakan Amplifier Toa Warnanya Hitam Bahannya Dari plastik ABS Jadi Pendensinya Ini 100V Harus memakai Amplifier Toa Atau amplifier Yang mempunyai Output 100V Mobil Speakernya Agak Oval Isi Dua Speaker Speakernya Ini kurang Lebih 4 inch Karakternya Lebih ke Wover Kalau Lihat Dari Speakernya Ini Untuk Lebih Detailnya Kita Coba Suaranya Seperti Apa Kita Tes Suaranya Menggunakan Mic Vokal Dan Juga Kita Menggunakan Musik Oke Guys Sebelum Lanjut Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Agar Channel Ini Lebih Berkembang Lebih Baik Lagi Untuk Spesifikasinya Ya Speaker Ini Memiliki Daya Nominal 10W Untuk Dependensinya Itu 100V Line Ada Hot Hot Itu Plus Ada Di Kabel Hitam Untuk Com Itu Ikut Kabel Putih Jadi Di Belakang Sini Kabel Itu Warnanya Hitam Dan Putih Hitam Itu Plus Dan Untuk Min Itu Yang Putih Masuk Ke Com Jadi Ini Kabel Warna Hitam Dan Putih Untuk Bahannya Sendiri Dari Plastik KBS Warna Hitam Speakernya Sedikit Oval Lebih Ke Bulat Sih Cuma Di Bagian Sini Aja Yang Lurus Tempat Dia Naruh Bracket Untuk Respon Frequensinya Ini Berada Di 80 H Sampai 20 Kilo H Ini Berarti Karakternya Sedikit Low Daripada Tipe Yang ZS 102 Untuk Komponen Speakernya Ada Ada 2 Piece Disini Untuk Dimensinya Sendiri Ini 140 Mili Atau Sekitar 14 Senti Tinggi Dan Untuk Tingginya Ini Sekitar 30 Senti Sekitar 30 Senti Tingginya Untuk Tipe ZS 107 S Senti Jadi Aksesorisnya Dia Cuma Dapat Bracket Seperti Ini Bracket Nya Dari Pahan Besi Ya Warah Hitam Dan Juga Skrup Skrup Ini Nanti Untuk Menghubungkan Bracket Satu Ke Bracket Lain Disini Juga Ada Skrup Nanti Dilepas Untuk Pasang Bracket Yang Nempel Ini Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Mohon Maaf Ya Jika Videonya Kurang Bagus Soalnya Saya Merekam Pake Handphone Oke Langsung Aja Kita Coba Suaranya Seperti Ayat Suaranya Sepikiran Ini Seperti Apa Kita Langsung Coba Kita Coba Pake Amplifier Tua Juga Biar Suaranya Juga Bersih Dan Juga Lebih Enak Kalau Amplifier Sama Sama Tua Oke Langsung Aja Kita Coba Suara Speaker Ini Oke Guys Ini Kita Coba Tes Suaranya Pake Amplifier Tua Ini Saya Menggunakan Suara Tarhim Seperti Ini Suara Tarhim Ini Untuk Suara Kita Pake Untuk Suara Tarhim Ini Ini Adalah Tipe ZS 107 Ini Pengganti Dari ZS 102 Kolom Pendek Isi 2 Itu Yang Mudah Lama Yang Kodi Almini Ini Penggantinya Menggunakan Speaker 107 Dengan Bahan Plastik ABS Speaker Sama Isi 2 Model Kolom Untuk Tipe Yang ZS 102 Sudah Tidak Diproduksi Lagi Jadi Penggantinya Ini Begitu Pula Dengan Tipe ZS 202 Mungkin Kalau Video Ini Rame Saya Akan Review Yang Tipe ZS 102 Yang Lama Atau Mungkin ZS 202 Yang Lama Tapi Yang Pasti Untuk Kedua Barang Kolom Tersebut Sudah Discontinue Nanti Saya Akan Review Yang Model Terbaru Yaitu 207 Pengganti ZS 202 Dayanya Sama Kalau Ini 10 Watt Nanti Yang Tipe ZS 207 Itu Dayanya 20 Watt Seperti Ini Suara Kalau Kita Pake Suara Tarhin Sekarang Kita Coba Untuk Suara Mikrofon Oke Sekarang Kita Coba Untuk Suara Mik ZS Mikrofon ZS 107 As Suara Suaranya Lebih tebal Daripada ZS 102 Jadi Speaker Ini Adalah Pengganti ZS 102 Kolom Yang 10 Watt Ini Dayanya Sama 10 Watt Cuma Beda Penampilannya Dan Juga Bahannya Kalau Yang ZS 102 Bahannya Dari Almini Kalau Yang Ini Bahannya Dari Plastik ABS Modelnya Pun Sedikit Bulat Atau Agak Oval Kalau Yang Lama Modelnya Kotak Kotak Persegi Panjang Cik 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 Sedu Sedu Untuk Amplifier Ini Saya Memakai Amplifier Lama Yang Mempunyai Daya 240 Watt Ini Adalah ZA 12 40 SS Bagi Kalian Yang Ingin Direviewkan Amplifier Model Lama Ini ZS 12 40 SS Sudah Terdapat Speaker Selektor Nya 5 Zona Ini Untuk Amplifier Yang Saya Buat Coba Kolom Ini Kalian Bisa Komentar Di Bagian Komentar Di Bawah Dan Untuk Harganya Speaker Kolom ZS 107 Ini Harganya Dikisaran 800 Ribuan Ya Jika Kalian Berminat Kalian Bisa Beli Di Link Yang Sudah Saya Sediakan Di Kolom Deskripsi Video Ini Oke Cukup Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Abis Sampai Bertemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cari Sampai Sampai predominab Terima kasih telah menonton!